Tionghoa, sudah ribuan tahun berada di Nusantara. Tahun 907, I Ching adalah seorang biksu Buddha Tionghoa yang berkelana lewat laut ke Nusantara atau Sriwijaya dan India. Menurut catatan pendeta I Ching, tahun 907, masa kerajaan Air Langga, sudah ditemukan koloni orang Tionghoa di Tuban, Gresik, Jepara, Lasem, dan Banten. Cenghoa, pada abad ke-15, pada dinasti Ming tahun 1407, laksamana Cenghoa berlayar ke Nusantara, lalu mendarat di Sambas dan Palembang untuk menupas bajak laut, lalu membentuk koloni Tionghoa Muslim di Sambas dan Palembang. Pelayaran Cenghoa ke Indonesia adalah untuk persahabatan, perdagangan, alih teknologi, dan menyebarkan Islam. Peninggalan Budaya Cengho Ui Ingkiat, perlawanan Tionghoa terhadap VOC, dipimpin oleh Bupati Lasem, Ui Ingkiat atau Tumenggung Widioningra, serta Raden Panji Margono, dan Tang Kiwi. Perlawanan ini menyebar ke daerah Pati, Kudus hingga Semarang. Tang Sinko atau Sinseng, tokoh pimpinan lokal yang namanya dikenal di sekitar Jepara hingga Lasem. Ia bersama dengan pasukan Mataram dan Laskar Tionghoa dari Batavia, ikut menggembur benteng VOC. Tang Sinko bersama Bupati Kerobokan Martopuri dan Bupati Pati Mangunonen, turut menyerbu dan menguasai daerah Kudus. Sing Se juga bahu-membahu dengan Raden Masait, menghadapi VOC di Palagan Welaham. Kwe Lak Kwa, tokoh pejuang Tionghoa melawan VOC di Batavia, bergerilya di Batavia, namun mengalami kekalahan dan terdesak hingga ke wilayah Tegal. Dalam kondisi pasukan tercerai-berai, Kwe Lakwa menghilang, Kwe Ansai tertangkap, sementara Tan Panjian dan pejuang lainnya Oe Inkyat gugur di welahan Jepara. Kwe Tiongham adalah seorang panglomerat yang dilahirkan di kota Semarang, Jawa Tengah. Pada tanggal 19 November 1866, ia sangat tersohor pada dekade-dekade pertama abad ke-20. Kwe Tiongham ikut mendirikan Tionghoa Sang Hui atau kamar dagang Tionghoa dan selama beberapa tahun ikut aktif di dalamnya. Ia juga menjadi pengurus dari Huai Chung Shi atau Chinese English School di Semarang. Kongres Pemuda Indonesia ke-2 Di antaranya hadir 5 pemuda Tionghoa sebagai panitia yaitu Ui Kai Xiang, Lao Chan Hong, Tio Jin Kui, Kwe Tiong Hong, dan Johan Mohamad Tia yang waktu itu diadakan di gedung milik Sikong Leong. Mayor Angkatan Laut John Lee alias Yahya Daniel Dharma Laskar Pemuda Tionghoa, Alunus Sekolah Tionghoa Tegal giat memberikan kursus anti-kolonialisme pada pemuda Tionghoa dan mendorong pengibaran bendera merah putih berperan penting dalam melucuti bala tentara Jepang di Pemalang. Turut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia Empat dari BPUPKI adalah orang Tionghoa Wui Tiang Chui, Wui Chong Hao, Tan Eng Ho, Lim Kun Hyang Dokteran Desiap Chuan Bing adalah salah satu anggota dari BPKI yang mensyahkan pengangkatan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakilnya serta mensyahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi baru negara Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan belajar dari sejarahnya. Sesungguhnya orang Tionghoa juga ikut dalam proses kemerdekaan Indonesia. Sejarah Pahit Suku Tionghoa di Indonesia Kerusuhan Batavia Oktober 1970 Kerusuhan Masa Perang Jawa 1825 hingga 1830 Kerusuhan Solo 1912 Kerusuhan Kudus Oktober 1918 Kerusuhan Tangerang Juni 1946 Kerusuhan Bandung Mei 1963 Kerusuhan September 1965 Kerusuhan Malari 1974 Kerusuhan Mei 1998 Berdasarkan laporan tim gabungan pencari fakta Kerusuhan Mei 98 telah terjadi pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan. Kini, perkembangan dari masa ke masa. Diakini, ada masalah mendasar yang perlu dibenahi secara tuntas untuk selamanya. Solusinya adalah kita perlu wadah atau organisasi Tionghoa yang mempunyai lingkup nasional non-partisan untuk menyerap aspirasi dan berdialog dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait. Deklarasi Jakarta 28 September 1998 Berdirinya organisasi sosial bernama Pakuyupan Sosial Marga Tionghoa Indonesia Ketua PSMTI Jawa Tengah Dewi Susilo Budi Harjo terpilih melalui Musprof kedua PSMTI Jawa Tengah Apa kontribusi kita untuk suku Tionghoa? Penyumbang tenaga Penyandang dana Penyumbang ide Fungsi PSMTI ke depan adalah PSMTI sebagai rumah besar orang Tionghoa PSMTI sebagai pemangku marga-marga Tionghoa PSMTI sebagai pemangku budaya, adat istiadat, dan tradisi orang Tionghoa Tugas-tugas kita Masih banyak pekerjaan atau persoalan yang masih harus dikerjakan atau diperjuangkan oleh PSMTI baik pusat maupun daerah Mari kita bersama-sama bahu-membahu memperjuangkan suku Tionghoa sebagai salah satu suku di Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan suku-suku lainnya Kita bangga sebagai bangsa Indonesia Suku Tionghoa Terima kasih Terima kasih